Anda kembali menyaksikan Tabalong hari ini, Pemirsa Komunitas Panahan yang tergabung dalam Tabalong Horseback Archery kembali melaksanakan latihan rutin sekaligus pertandingan internal pada Minggu 7 Januari 2024. Inilah keseruan para atlet Panahan Tabalong Horseback Archery saat beradu kemampuan memanah diajang latihan rutin sekaligus pertandingan memanah internal. Latihan sekaligus pertandingan ini diikuti puluhan atlet dari beberapa kelas seperti Dewasa Putra dengan jarak 70 meter serta Kid Archery dengan jarak 5 dan 10 meter. Ketua Tabalong Horseback Archery, Abdullah Sani menjelaskan kegiatan ini merupakan latihan rutin sekaligus scoring final Liga TARC atau turnamen piala bergilir yang merupakan program tetap klub guna meningkatkan silaturahmi dan skill atlet. Untuk mempererat sila uat teman-teman anggota TARC dan melatih kemampuan memanah selain itu menjalin komunikasi antara kita sesama anggota TARC. Sani menambahkan selain sebagai latihan rutin kegiatan ini juga digelar untuk menyiapkan para atlet untuk mengikuti scoring di tingkat internasional yang diselenggarakan Fetih Kupasi Turki pada pertengahan Januari hingga Februari 2024 mendatang. Sebagai bentuk apresiasi kepada para pemenang, panitia turut memberikan hadiah mulai dari botol minum, kotak makan, sembako, sertifikat, piala hingga uang pembinaan yang merupakan hasil yuran rutin masing-masing anggota. Ghazali Rahman, TV Tabalong, melaporkan.